Halo teman-teman Apa kabar? Waalaikum Gue tau lu baru bangun Oke, hari ini kita akan coba Kenalan sama Power BI Salah satu analytical tools dari Microsoft Kalau you punya top data Kemudian mau divisualisasi Mau dianalisa Dengan cepat tanpa pusing Pake Power BI Oke, hari ini akan Kita akan coba Kenalan apa itu Power BI Bagaimana menggunakan Sampai bagaimana mengintegrasikan Mungkin dengan IoT solution kita Mungkin dengan external data Real time data dan sebagainya Oke, nanti kita akan belajar Bagaimana connect ke data source Data sumber kita Baik itu database, noise scale database Atau file base, atau web service Kemudian modeling Di modeling teman-teman belajar Bagaimana data itu Kita transformasi Kita cleaning dan Kita set up Relasinya antara Satu entitas dengan entitas lain Kemudian juga ada Visualisasi Kita akan memilih chart atau visuals Bisa juga bentuknya map Dan sebagainya Untuk Merepresentasikan data Kedalam grafik Kemudian Bagaimana kita Menggunakan OneDrive Contohnya Untuk Sebagai repository data Kemudian kita Excel disana Dan kita bisa Ambil datanya Dari sana Dan terakhir ya Bagaimana mempublish Atau sharing Ke teman-teman Lain ya Untuk berkolaborasi Dengan data yang sudah Divisualisasikan Ya itu Bisa pakai mobile apps Bisa pakai web Atau kita embed ke application Yang kita bikin Terakhir ya Sedikit mengenai Dex Yaitu query Analysis Microsoft Yang digunakan di Power BI Siapa tahu Teman-teman Pengen Lakukan kustomisasi Pada data Atau Meng-create Sebuah Measure baru Atau table baru Bisa menggunakan script ini Nah Secara arsitektur Jadi Ada Tiga ya Tiga layer Kalau saya lihat Yang pertama Power BI Desktop Ya ini Bisa dibilang Report Designernya Teman-teman Bisa nge-design report Dengan Power BI Desktop ini Nah ini di-install di on-prem Saat ini ya Baru tersedia buat Windows Pertanyaannya Kalau gue pakai Mac Pakai Linux Gimana Bisa pakai Power BI Service Disitu ada juga Report Designer Yang nanti gue demo-in Nah Abis reportnya Didesign Dibikin Berarti kita mau Publish kan Publish itu Report yang udah jadi Ditaruh di server 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 Bisa di on-prem Atau bisa di cloud Jadi ada dua pilihan Kalau datanya sifatnya public Boleh ditaruh di luar negeri ya Itu pakai Power BI Service Itu bagian dari Office 365 ya Itu harus langganan Jadi punya Power BI License yang Pro Tapi teman-teman bisa coba pakai trial dulu sih Nah kalau datanya sensitif Hanya mau ditaruh di server sendiri Di on-prem ya On-prem server Taruh di Power BI Report Server Ya mungkin dulu teman-teman pernah tahu Reporting Service ya Ya reporting service Berevolusi di Power BI Report Server Jadi kalau dulu kita Bikin report dengan file RDLC ya Sama Bisa di upload ke report server Dan tetap bisa display Dan juga support untuk Tipe report baru dengan ekstensi PBIX Nah ini extension yang Digenerate oleh Power BI Desktop tadi Nah nanti kalau udah di host di on-prem Atau di upload ke Power BI Service Data ini bisa di akses dari web Kemudian dari mobile apps ya Jadi dari Google Play Store atau App Store Download aja Power BI Terus login Nanti dashboard dan reporting yang udah kita bikin Nolong tuh di sini Ini gue juga udah install Ini ap-nya jelek ya Ap-nya butuh cuman kuat kok deh untuk running Power BI Apps gitu ya Ini contoh nih Jadi appsnya Uy itu bisa jalan lah ya Oke Lanjut Oke ini sebenernya slide-nya banyak Jadi intinya nanti gue demoin langsung aja Bagaimana ngambil data Kemudian bagaimana modeling Gimana bikin relasi Gimana bikin deks dan sebagainya Oke ini gue skip aja lah Males Main slide terus membosankan Oke kita mulai dengan Power BI Desktop Nah disini gue install Power BI Desktop ada dua jenis Jadi Ada Power BI Desktop yang memang Khusus untuk mempublish report-report ke Power BI Service Ada Power BI Desktop yang di update itu khusus untuk mempublish data ke Power BI Report Server Ngebedainnya gimana ya Nah lu ketika nyari Kita tambahin tuh RS di belakang Ini yang untuk report server Gitu ya Nah optimize for BI report server Gue butuh aplikasi Zoom kayaknya Oke Nah ini Nah ini Pilih download Nah pilih aja nih Kalau ini 32 bit Ini 64 bit Bedanya dimana sih Lo lihat nih Kalau disini Ini kan Power BI Desktop biasa Pas kita ke menu save as Ini gak ada pilihan untuk nge-save ke Power BI Report Server Tapi Begitu temen-temen Buka yang Power BI Desktop yang optimize buat report server Disini agak berbeda Ada menu Ketika kita Hover menu save as Disitu ada pilihan Save to Report server Ini ya Save as Nah Disini Ini yang bedanya disini Gitu Kalau gak ada disitu Berarti Salah download Ya Kapan sih kita pakai Power BI Desktop yang RS ini Ya ketika temen-temen Udah beli Itu Power BI Report Server Itu include di Di produknya SQL Server Ya SQL Server yang terakhir Oke Disini gue udah ada list Apa yang kita mau tak-atik Ya Sekarang kita uji coba Kita mau Ngambil data dari Berbagai sumber Yang pertama Gue coba demo-in Kita ngambil data dari Web Nah Kalau gak salah Di Di IMDB itu Ada rating Movie Ya Nah Ini kita akan coba ngambil datanya Kita copy aja Untuk Kita olah di 4BI Desktop Jadi kita get data disini Nah disini temen-temen bisa lihat tuh Bisa ngambil data dari file Dari database Azure Online service Dan other Gue mau ambil dari web Gue connect Gue masukin url nya Gue oke Oke Nanti dia akan cek Apakah ada html table ya Yang bisa ditarik dari Web url yang kita kasih Nah Ini loading dulu Nah kita lihat nih table nya apakah bisa dibaca Oh ternyata datanya tidak terbaca Oke Highest Oke ya Movie Movie IMDB Coba yang chartop Insya Allah kalau yang ini bisa terbaca Kita get data lagi Pilih web Terus kita masukin url nya Oke Oh ini Nah ini kita centang Terus kita edit Nah gunanya kita sekarang masuk ke fase modeling Jadi kita memodelkan data yang kita miliki Nah temen-temen lihat disini Pertama yang akan kita lakukan adalah Membuang kolom-kolom gak guna Ini kolom gak guna Ini bisa di delete Ya Remove Nah kemudian disini Di dalam kolom ini ada nomor Ada judul ada tahun Ini bisa kita split Caranya gimana Kita split kolom-kolom aja By delimiter Kita lihat disini ada kesamaan ya Antara angka dengan judul dipisahkan dengan titik dan spasi Kita pilih left Kita pilih left Nah nomornya otomatis dipisahin sama judul Terus kita pisahin lagi nih antara judul dengan tahun Caranya gimana ya udah split lagi By delimiter Pilihnya tanda kurung Kemudian pilih yang right Terus di oke Nah tahun ini Nah cuma ini ada kurung penutup Kita clean aja Kita replace 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 value ya Replace value kurung tutup di replace sama kosong Nah bersih kan Nah kalau temen-temen lihat disini Ini datanya udah oke Cuman sekarang kita mau ubah tipe data Ini kan angka ya Ya ini Bisa di format Dengan change type Kalau ternyata ada call number Ini kita ubah Jadi Kolomnya nomor Yang ini jadi Title Yang ini jadi Year Nah ini rating udah bener Dia otomatis ngenalin ini float ya Nah ini gak penting kan Delete aja Delete Nah delete Remove Oke ini juga gak penting nih Bisa di remove Nah gue pengen ngelompoknya nih Movie yang di tahun 90-an Tahun 2000-an Tahun Sekian Nah gue butuh bikin kolom baru Gue bisa ambil Klik disini custom column Ya Ya Terus gue ambil dari kolom yang udah ada Gitu kan Sorry Kita bisa pakai function left Cuman nanti kita coba bikin Kolomnya di Di luar ya Oke Nah ini Gue Rename juga Jadi Movie Oke Ini gue tinggal save Close and apply Ini gue bisa rename disini biar cepet Nah Nah Sekarang kita mau bikin kolom baru Bisa dari sini Jadi kolomnya adalah Tadi Sorry Dari Dari hasil parsing Kolom tahun Diambil 3 digit di kiri Jadi kalau 2000 Berarti 2000 Tambah 0 Tambah string S Gitu Contohnya apa ya E E Age ya Jadi Gue tulis kolomnya Movie Kemudian gue ambil Yang year Gue mau ambil string Dari kiri Berapa biji Number of character 3 Ambil 3 Ditambah 0 S Kita coba Cek dulu Query nya bener Sorry Kayaknya Ketik 2 Ketik 2 Coba di cek Oh Ini Harus kita Konversi Dulu Convert Text String Str Str Saya ubah Ngubah Tahun ke string Coba ya Text Number To Text Sorry nih Udah tua Jadi lupa-lupaan Oh iya Pake format Oke Oke Kita format Ya Ini kita hapus Seperti ini Coba kita cek Kalau gak salah Paket tanda done Oh iya Oke Edge ini udah jadi Terus kita cek coba nilainya Kita masukkan table disini Terus kita drag aja kolom yang kita mau show Contohnya title Gue mau tampilin Kemudian year Kemudian age Kemudian age Nah bener kan 1915 57 Di 1950 2013 Jadi 2010an Dan sebagainya Jadi per sepuluh tahun Nah Tadi kita udah berhasil modeling Bikin kolom baru Dan sebagainya Sekarang Coba kita plotting Kedalam Car Gue pengen lihat Contohnya Ini Sorry Values Kemudian di Sorry Di Legend Ini Title Oke Nah disini kita bisa lihat Title yang paling banyak Kalau disini kita lihat Countnya Ya Jadi agredasinya bisa diset Summary Average Atau yang lain Kita lihat di Tahun 2000 ini Kayaknya Paling banyak Movie yang Keluar Jadi title Yang keluar Nah Kalau teman-teman pengen tahu Kalau saya klik di Chart Paya saya Saya pengen lihat detailnya Oh itu bisa Jadi teman-teman tinggal Masukin Table Sini Yang mungkin dimasukin Title Kemudian Masukin Rating Nah contohnya Kita klik disini Nah otomatis Ini akan Ngeslice Slice data Yang kita punya Gitu Nah kemudian Kalau teman-teman Mau bikin Filter sendiri Bisa pakai Slicers Disini Terus Mungkin mau Dislice Berdasarkan Age Disini Begitu Kita jentang Sini Dia hanya Nampilin Beberapa Genre film Sama aja Gitu kan Oke Nah Kita juga bisa Tampilin dalam Bentuk visual Yang lain Contohnya lain Saya pengen lihat Trend dari Tahun ke tahun Gitu ya Saya tinggal Klik disini Disini Ada panel-panel Property Yang bisa kita Masukkan dengan Data-data kolom Kita milikin Contohnya saya Mau masukkan Count dari Title Dan Saya lihat Age Ini Ada filter yang di klik Nah sip Nah Jadi trendnya kelihatan Nah kita bisa bikin juga constant line atau semacam garis Bantu untuk bikin Bantu untuk bikin threshold Contohnya kita bikin target Valuenya adalah 35 gitu ya Tinggal ditambahkan disini Ini dikasih Nah Jadi constant line Nah kalau kita mau modifikasi judul warna dan sebagainya Kita bisa masuk kesini Kita ke Lihat properti-properti yang ada disini Silahkan aja di edit dan sebagainya Trend Movie Per year gitu ya Kemudian Kita mau show angka-angkanya gitu ya biar muncul Mungkin data labelnya dikualin Jadi jelas Oh ternyata yang Mulai Pauwi batas di atas ini gitu Nah saya pengen juga bikin chart dual axis gitu contohnya Saya pengen lihat dalam satu chart itu bisa menggambarkan ratingnya ya ratingnya Dan juga jumlah title yang keluar pada saat itu Nah contohnya saya bisa Pilih ada Ini ada dua chart ya Kita cat disini Sama kayak tadi saya punya Shared axis nya adalah age Kemudian Column yang pertama adalah Titlenya Yang kedua adalah ratingnya Nah ratingnya saya bikin average Nah kita lihat Pada tahun 1990 Itu filmnya memang gak sebanyak tahun 2000 Cuma ratingnya paling tinggi Dia mencapai 8,36 Jadi emang tahun 90 ini banyak film-film bagus Mungkin kayak Jurassic Park, Kongo gitu ya Nah ini supaya jelas ini apa dan apa Kita bisa show axis nya juga ya Judul-judul Axis nya disini Oke Oke ini jadi jelas Ini adalah count of title nya Ini adalah average of rating Gitu Jadi jelas yang ini Jadi jelas yang ini Aksis nya Ya aksis nya tentang apa Yang ini tentang apa Nah ini contoh Kita punya data dari web Tarik langsung kita proses Jadi sebuah Chart yang cukup menarik Nah Step kedua Eh step ketiga Setelah kita modeling Kita plot ke visuals Terus kita pengen Sorry ini kita jadiin Nama laporannya Report Top movie Per year 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 Nah Setelah ini kita coba pengen sharing data ini Sharing data ini ke temen-temen Caranya gimana Ya kita bisa Lewat 4BI service Caranya gimana Tinggal File Publish Publish to 4BI Nah temen-temen Biasanya suruh login dulu Gitu ya Kalau belum login Dia nanti Suruh pilih login dulu Nah ini saya pilih My Pilih aja My workspace Saya select Eh Oke Oke success Nah ini kita tinggal klik open Untuk melihat Hasil Sharing Filmnya Saya login dulu Ke Power BI service saya Nah ini Kalau temen-temen lihat di my workspace Nah inilah Report yang tadi kita design Dari sini temen-temen bisa publish ya Ke web gitu contohnya Kita create embed code Terus kita set size nya berapa Nah ini kalau pakai iframe Biasanya di embed di website Bisa juga pakai link jadi full screen Nah ini saya coba yang link Saya paste disini Nanti dia langsung Noal Nah bla 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 Nah ini bisa di embed gitu Menarik kan Ini filternya juga jalan Ini gitu Oke Terus Nah disini juga ada share Terus kita bisa masukin email temen-temen kita Cuma share yang disini adalah share ke user yang punya lisensi Power BI juga gitu Kalau nggak punya ya dia nggak bisa buka Jadi kalau mau share ke yang lain-lain ya kita mungkin pakai publish to web gitu Nah kalau temen-temen langganan Office 365 Nah ini yang keren Saya coba login ke office.com ya Saya mau coba mempublish For BI saya ke SharePoint site Nah saya bikin Contoh demo portal Sorry Demo portal Saya bikin site baru deh Pilih team site Pilih team site Namanya Power BI site Public dulu ya Sudah ada Power BI site 2 Public Next Oke finish Nah ini udah selesai Sekarang kita balik ke Power BI service Saya pilih Embed in SharePoint online Ini saya copy ya Kemudian dari sini Saya tinggal create page baru Contohnya page baru Movie report Terus saya tambahkan web part disini Oke Saya ketiknya For BI Klik Kemudian saya bisa edit web part Sini linknya kita paste yang tadi Kita diemin nanti dia detect Ada apa aja pagenya Nah ini report top movie per edge Nah ini saya tutup Kemudian save and close Saya publish Oke Nah ini bisa ditambahin Navigation Sebelah kiri Bisa juga di Email ke temen-temen Nah ini selesai Gila kan Cepet banget kan Mantap Kalau mau fullscreen gimana Nah ini Nanti di sini tab tabnya bisa Dikeluarkan gitu ya Bisa di Dilldown dan sebagainya Kalau mau lihat detail data juga bisa Klik kanan Show see records Gitu ya Macem-macem lah ya Nah ini juga harus punya Clone Office 365 Kalau enggak ya Nggak bisa gitu Nah sekarang ngomongin Dashboard Sebelum ke dashboard Eh Saya akan coba demo ke yang kedua Kita coba narik data Dari Excel My workspace Oke Saya bisa pilih Files Kemudian pilih OneDrive Sorry Di workspace ini Harusnya ada workbook saya Sorry di workspace ini Kita set Kita set Ini saya contohkan di workspace yang lain Saya bikin workspace baru Judulnya adalah My new workspace Kemudian saya create Kemudian saya create Nah di my new workspace ini Kita bisa edit Kita bisa edit Oke Nah biasanya kalau kita udah Nge-create workspace Dia butuh waktu ya Nanti sampai muncul menu files Disini Jadi menu files ini Bisa di Connectin ke Apa Ke Apa ini OneDrive kita Jadi kita bisa upload Excel file kesini Contohnya Saya punya Excel sederhana Ya Saya punya Excel sederhana Disini Ya Regresi Saya buka file-nya Disini cuma ada 3 kolom Ya isinya tentang Hubungan antara Nomor height Sama body mass Nah ini saya format sebagai table Format sebagai table Oke Terus ini saya save Saya tutup Tutup Nah file ini saya upload ke OneDrive saya Nah ini adalah formatnya xlsx Nah kita balik ke power by service kita Saya ke power by research dulu Kemudian saya klik get data disini Saya coba connect ke files Kemudian saya pilih power by research Nah ini muncul ya file regress yang saya tadi udah upload Terus saya bisa import Nah maksudnya apa Jadi data yang ada di Excel tadi otomatis bisa di link ke power by service dengan menguploadnya ke OneDrive Nah setelah tadi kita upload dia akan muncul disini Ada di dos aset Financial center Oh ini regress ini yang baru Kemudian saya pilih Nah dia belum update saya coba pindah dulu ke sini Kemudian saya balik lagi ke sini Nah ini muncul Nah ini datanya udah langsung dikenalin karena saya format sebagai table tadi Jadi kalau saya show di table Ini udah muncul as is Datanya seperti ini Nah nanti kalau pertanyaannya kalau datanya berubah ya Datanya berubah disini saya edit gitu ya Itu terefleksi nggak di power by service kita Iya nanti tinggal klik di ellipsis menu ini Schedule refresh Ini saya save dulu Nah ini OneDrive reset tinggal di on Jadi begitu ada data perubahan nanti dia di refresh datanya Gitu Nah buat user kan kadang-kadang males ya ngurusin Database Bisa dia pakai Excel ya upload aja gitu Langsung bisa di connectin ke Forbi Forbi Desktop media Apa service nya dia Oke saya balik ke Ada di my workspace Oh my workspace ya My workspace Oke ini tadi Udah sebelumnya ya Sekarang saya contohkan untuk Untuk dashboard ya Bagaimana bikin dashboard Sebelumnya saya akan memperkenalkan Dulu Custom Visuals Jadi Kalau teman-teman lihat Forbi desktop Disini kan ada visualization Ini nggak sesedikit ini gitu ya Menunya nih lebih banyak Jauh lebih banyak dari ini Nah Contohnya sini saya bikin page baru Saya mau nambahin Visual baru dari marketplace Ya Contohnya saya mau yang ada prediction ya Terms 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 series forecasting chart Jadi add Oke Ini saya tambahkan disini Nah ini Nah ini adalah Visual yang Tidak Bukan bawaannya dari 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 mana Dari Power BI desktop nya itu sendiri Oh ini pakai tanggal ya Saya harus connect ke data baru ya Sebelumnya saya ambil data Sales Contohnya saya dari database Saya punya data akses Saya coba connect Ya Ke data akses saya 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 ambil data sales 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 Orders berarti ya Di sini saya punya order amount Saya punya order date Saya punya Payment receive Saya punya order details Ya Order dan order details Kemudian Saya mungkin butuh nama produknya ya Product Saya butuh Lokasi mungkin Lokasi itu ada di Store biasanya Store 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 Customer kalau nggak salah ada juga Ada address nya nggak ya Oh ini ada address nya Ini bisa kita pakai Load Wuh Oke Sebenarnya karena ini bentuknya Database Jadi otomatis Dia ngenalin relationship nya ya Jadi kalau temen-temen Punya data csv Beberapa Tapi antar csv itu Punya Relation Temen-temen bisa create relation nya Disini Tinggal klik new Nanti pilih Table nya apa Table yang satu lagi apa Terus Relasinya antara kolom apa Dengan kolom apa Terus pilih cardinality nya Bisa many to one One to one One to many Baru oke Jadi Even temen-temen punya data Yang tidak saling Berrelasi Di atas Power BI desktop ini Kita bisa merelasikan Oke Saya kembali ke ini Custom visual tadi Sini saya punya data order Saya punya order date Saya drag sini Kemudian value nya ini Saya mau ambil dari order detail Quantity Ini jangan di Oh ini masih loading Nah ini datanya seperti ini Nah kalau temen-temen lihat Ini dia data dari 2003 Sampai 2005 Nah ini adalah Data hasil prediksi ya Jadi chart ini punya kelebihan Punya kapasitas Kemampuan untuk memprediksi Order date selanjutnya Kalau disini adalah Tanggal 28 Bulan 4 Disini tanggal Tanggal 3 Bulan 5 Bulan 8 dan sebagainya Jadi bisa memprediksi Gitu Jadi ini Custom-custom Seperti ini Sangat menarik Tadi Tadi juga Kita mau plot Data kita Contohnya Data order Kita plot ke customer Terus kita pengen lihat Address nya di map Kita contohin dengan Ini dulu ya Map Oke Disini kita punya map Kemudian Kita punya customer Dia punya address ya Mungkin dari country aja Kemudian Kita punya data Quantity tadi ya Quantity kita masukin di Size Nah dari sini aja kita udah bisa lihat Order dari negara mana yang paling besar Ternyata dari US gitu Nah data pun bisa kita Kasih warna gitu ya Sepertinya Amerika warna merah Kanada warna kuning dan sebagainya Ini bisa di Set manual gitu Silahkan aja Ini keren ya Nah Ada juga map yang keren Yang gak ada built-in disini Kita bisa lihat dari marketplace Contohnya Saya Search map disini Map 3D Wah Canggih ya Tapi susah bacanya ya Saya plot map 3D disini Saya zoom in Zoom out Kemudian location sama Saya ambil dari Alamatnya dia tadi Mungkin city biar Biar lebih detail Kemudian Saya masukin Nah quantity nya tadi Quantity nya Masukin Sorry Bar height ya Nah keliatan nih Wah Keren aja bisa kayak begini Wih Susah tetep bacanya gimana coba Hehehe Wajahnya susah ini Buat keren-kerenan doang Hehehe Beheng nih kan Kois Nah Saya coba bikin Satu Dash baru ya Ini saya tutup Saya Disini ada yang menarik sekali Yaitu fitur R Gitu ya Tadi saya bilang Kita bisa menganalisa Gimana caranya Orang tinggal drag-drag chart Berarti semuanya visualisasi Aduh Tidak ada telepon lagi Halo Iya Mas bisa saya call 15 menit lagi gak mas Bisa saya telepon 15 menit lagi gak Oke Terima kasih Oke oke Sorry Ada telepon tadi Nah Kita bisa menganalisa data yang kita milikin dengan R script Jadi ini salah satu script yang kita gunakan untuk menganalisa data Caranya gimana Nah kebetulan saya akan demokan menggunakan data Excel Ya Saya punya data regresi Kita akan melihat korelasi antara Antara data berat badan sama tinggi badan Ada gak korelasinya dengan regresi gitu ya Nah setelah kita ambil datanya Kita tarik Variable yang mau dianalisa di R ini Dengan men-drag-nya ke value disini Eh salah kan Harusnya di klik dulu disini Baru di drag ke value Oke Otomatis data yang kita drag ke value Akan dijadikan data set Nah dia akan otomatis memanggil fungsi unique Which is kalau data temen-temen itu gak unik Jadi ada yang sama Itu nanti akan dibuang gitu Yang duplikat Caranya gimana supaya gak duplikat Ini tadi saya tambahin kolom nomor ya Nomor itu kayak index 1,2,3,4 Jadi bikin si row nya itu unik gitu Jadi gak di remove duplikasi datanya gitu Oke sini saya ada contoh script untuk menganalisa data dengan R Saya paste ya script saya Intinya saya ngambil data height Ngambil data body dari data set Jadi data set ini ada kolom height, kolom body mask Saya plot ke chart ya Kemudian saya tarik garisnya Terus saya tinggal klik untuk run Lihat scriptnya Kita lihat ini ada error nya Kita lihat ini ada error nya Oke datanya ini error karena disini Otomatis dia nge sum Harusnya don't summarize Oke ini muncul kan Jadi kita bisa pakai chart-chart built-in yang ada di R Untuk upload di RBI report kita gitu Ini menarik sekali gitu ya Buat temen-temen yang hobi Kita ngetik pakai R script cocok Nah ini saya just save Dari desktop aja Migration Oke Dia juga bisa menarik data dari data streaming ya Kebetulan saya punya sample application Jadi bagaimana sih bikin data streaming gitu ya Sebelum ke data streaming mungkin saya kenalin dulu dengan dashboard Jadi temen-temen ya Ini kan data-data yang udah di publish ini Ini kita bisa pilih visual ini untuk ditampilin di dashboard kita Contohnya saya mau nampilin data ini ya Saya tinggal klik pin disini Terus saya bikin dashboard baru Sudulnya adalah 4BI dashboard Jendrik banget ya Terus saya upload juga Trend movie per year Ke dashboard saya 4BI dashboard Nah disini akan muncul nih dashboard baru yang kita bikin Nah disini kita bisa set Lokasinya dan sebagainya Dan yang menarik data yang sudah ada disini ini bisa kita query Contohnya Average rating gitu ya Average rating Nah Dia bisa tahu rating Apa Dari film-film yang ada gitu ya Atau Apa ya The highest rating Movie rating Average Average Nah The highest The lowest By age By age By age Ngasih insight gitu Bahkan kalau kita klik sini Eh sorry Nah Sekarang saya disini pun bisa menambahkan konten tambahan seperti image, textbox, atau video Nah kebetulan video ini dari Vimeo sama YouTube doang Web content Nah ini biasanya Buat nampilin konten dari web Nah ini yang menarik adalah real time data Nah Kita bisa create streaming data set disini ya Kebetulan saya udah bikin Sensor data disini ya Oke bisa next Nah ini saya bisa pilih jenisnya Ceritanya pake Card Value nya Bisa temp Kemudian saya next Kemudian Titlenya adalah Tempel tool Supply Error dia Aneh juga ya Nah Nah Sebagai contoh Saya punya aplikasi Untuk nge-push data Dari on-prem ya On-prem data Ke Power BI service Kemudian data itu di stream Saya buka dulu Saya buka dulu visual studio nya Ini cukup Makan waktu Saya akan coba bikin yang baru ya Ininya Streaming data set nya Nah ini sumber data nya bisa dari azure stream Ini harus punya account azure cloud ya Nah Pake stream analytics bisa output nya diarahin ke Power BI Bisa PubNAP Ini external third party service buat real time data Saya coba pake API gitu Contohnya Sensor ruang Saya mau kasih nama Temperature Tipenya number Humidity Tipenya number Nama light Tipenya number Nah ini data set ya Jadi bikin kolom-kolom data set seperti ini Kemudian saya butuh date Mungkinnya date Tipenya date time gitu ya Saya create Nah saya punya push url nya Saya tinggal copy Done Nah jadi kita dari aplikasi kecil Dengan library htp client Kita tinggal post data kesana gitu Nah ini Tadi kita punya Struktur data kan Seperti ini Ada temp Ada humid Ada light Ada date Disini Fungsinya Tadi saya punya url yang saya copy Saya tinggal delete Saya paste disini Nah ini saya bisa save Nanti saya run Nah aplikasi ini gunanya untuk Mempost data random Isinya temperatur humidity light Sama tanggal Setiap Setiap berapa detik nih Ini 4 2 4 Setiap 2 detik ya Ke power biaya service Nah kemudian di power biaya service Kita bisa Munculkan datanya Contohnya Contohnya dalam bentuk line chart Contohnya Axis nya adalah tanggal Kemudian value nya adalah Temp Next Kasih nama temperatur gitu Setelah Ini Ini Datanya Langsung drag gitu ya Saya tambahin lagi Mungkin Dengan visualisasi yang berbeda Contohnya Card Ya card Saya munculin light Light Ini Ini datanya real time Dipush ke power biaya Web service nya Langsung datanya di stream disini Alternatif tadi Stream analytics Cuman saya gak akan demokan disini Mungkin saya kasih gambaran aja Oke Azure portal Azure portal Sini saya punya Stream Stream Oh sorry Saya harus buka dengan account yang lain Oke Nama ya Oke Tadi udah ngomongin stream Analytics Power BI Dashboard Power BI Report Terus sekarang yang Fitur-fitur baru Jadi sebenernya Di Power BI ini Banyak fitur-fitur baru Yang belum di publish Tapi kita bisa Cobain Caranya Temen-temen ke option Ya Terus klik Preview feature Nah ini tinggal di centang 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 Nah saya kan contohin Custom Report Teams Ini menarik Saya mau coba Open Movie Saya tadi ya Report Movie saya Saya Mungkin saya gak Ngerti tentang design Art Saya pengen cari Apa ya Tema warna-warna Yang menarik Buat Membuat Report saya tuh Cantik gitu Biar dilihat Bos Canggih Bos Canggih nih Gimana caranya Jadi pake timing Oke kalau temen-temen Search gitu ya Power BI Tems Nanti Lihat aja di Teams Gallery nya Ya Ya Kita temen-temen Tinggal pilih gitu ya Mau yang warnanya Kayak apa gitu Si pengen warna yang Yang Ini nih Yang Cerah-cerah Flat Colors Ya Flat Colors Ini tinggal di Download aja nih Jason nih Download Ya Flat Colors Thames Jason Terus kita Balik tadi ke Chart saya Disini Ini tinggal pilih Switch Theme Import Theme Kemudian Kemudian tadi di Download Namanya Flat Bukan Flat Bukan Oke Ini tinggal open Cess Langsung berubah Asik banget gak tuh Keren Keren Cpn Lihat yang lain lagi Yang Mana ya Ada yang Warna yang Lebih cerah gak Telet Abis iPhone Oke ya Coba saya Download iPhone ya Saya Apply Disini Sama Kayak tadi Switch Theme Nama nih Switch Theme Hengap lah Nah ini saya stop dulu deh Pimpin berat kayaknya Bitkin Heng 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 Oke saya mau nunjukin Selanjutnya Tentang User Management Ya sebenarnya simple ya Tadi teman-teman kan di Power BI service nya disini kan Udah bisa nge-set gitu ya Di workspace nya ini Contohnya di marketing Ini siapa aja members nya Jadi ya otomatis ya members disini Ini adalah orang-orang yang bisa nge-akses Report dashboard yang ada di dalam situ Bisa jadi editor Atau cuma content viewer gitu kan Ya elah Nah ini terintegrasi sama grup nya Office 365 jadi otomatis Semua member yang didaftarin disana Bisa kita add disini Sebagai owner atau sebagai guest Tergantung Privilege yang kita kasih juga Pas kita tadi share Report kita itu otomatis Orang-orang yang di share itu Dia bisa akses Nah pertanyaan ya Kalau ini saya embed ke aplikasi saya Terus saya apply user management Caranya gimana Saya mau coba demoin Dengan dashboard tadi Yang movie ya Ya movie Nah ini saya pengen Apply Ya elah ini Saya close dulu deh Apply role management Ini kayaknya ini ya Ini kayaknya ini ya Si chart ini Kita buang aja Ini bikin hang Si map ini Pakai 3D Bikin berat Oh ini satu lagi Ada kalkulasi area Di hapus dulu deh Nah ini kan Lebih ringan jadinya ya Jadi saya mau pakai Timnya iPhone Biar kekinian gitu ya Eh mantap Nah Saya tinggal masuk ke Modeling manage roles Nah kita define group-group Atau role-role yang kita Mau Contohnya saya mau Bikin role manager 1 Sama role manager 2 Nah Kita bisa bikin Apa ya Semacam Filter Berdasarkan role ini Contohnya manager 1 Ini bisa Lihat Film dari Tahun 1990 Ya Oke Dannya begini Dia 2000 Nah kemudian Manager 2 Movie Filter Rear 19 1992 Nah Dia dulu banget Jadi Saya save Coba save you As role Sebagai manager 1 Oke Oh ini sepertinya Query yang salah Kalau gak salah Year ini kan Bentuknya Integer ya Nah Kan Muncul kan Aku curiganya Bukan pake tanda Dan Tapi pake tanda N Or Bukan or 90 Nggak ada ya Oh iya sih Bener ini Kalau gue Tambahin Tahun Bener ya 90 Sama 91 Terus Kalau Gue set lagi Manager 2 Nggak ada ya Vue as role Kemudian Manager 2 Error 2 Gatau Nah Ini muncul Ya Jadi kita bisa filter Pro data bahkan Dengan roles ini Nah Terus Bagaimana Setelah kita udah Bikin roles ini Coba Saya publish dulu ya Saya publish ke File yang sama Di Power BI Service Nanti saya tampilin Di aplikasi saya Tapi bisa di filter Berdasarkan roles Ini karena error Tadi dia Jadi gak bisa nge-save Cope deh Kita save sebagai File lain Movies Oke stop Save Makan bisa Ini juga bisa publish nih File Publish Publish To Power BI Kemudian My workspace Select Nah sekarang saya akan Buka aplikasi Contoh Untuk menampilkan Data kita Di dalam aplikasi Web Ini SP.net MVC Biasa ya Ini contohnya ada ya Nanti linknya Nanti linknya Bisa saya kasih Linknya ada disini Di github saya juga ada Aduh Aduh lambat sekali Aduh lambat sekali Nah disini Nah disini ada client id Ada group id Ada report id Jadi kalau kita buka Ini ada url Ini adalah Report id Kemudian Kemudian My workspace Saya agak-agak lupa Ini Oke kita coba aja ya Oh sorry Kalau gak salah Begitu kita File Kita Ada pilihan ya Coba saya buka Di workspace yang lain Oh iya Nah ini ada groupsnya Ada groups Ada groups id Disini Begitu saya klik Di report Contoh Dia ada report id Oke Jadi kita harus coba Publish di Workspace lain Saya coba Publish Cuman saya pindahin Workspacenya Ke Mining workspace Karena default Workspacenya itu Tidak ada id Saya juga bingung Nah sekarang Di workspace Saya yang tadi Ini saya udah Punya report movie Nah Lihat url nya Disini adalah Group id Ini grup id Ini bisa saya copy Saya paste Disini Group id Kemudian Saya ambil Report id nya Ada disini Copy Saya save Saya running Nah contoh Aplikasi ini Teman teman Tinggal search Aja ya Forbiadeveloper Sample Nanti disitu Ada contohnya Sambil nunggu Power bi Developer Sample GitHub Nah ini Teman teman Download aja Tadi Sama Tinggal Ubah di Webconfig nya Untuk Menyesuaikan Report mana Yang mau Di render Oke Loading 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 Lama sekali Kayaknya Laptop saya Yang udah ngos-ngosan Nekam video Sambil Nekam video Sambil Jalanin Power bi Desktop Saya pilih Ember report Kita lihat Dia ngerender report Yang Kita set Oke Nongol Sekarang Saya coba View as Different User Username Bebas Cuman Roll nya Tadi Saya Sesuaikan Manager 1 Saya Coba Reload Lihat Tahunnya Disini Dia akan Refresh Lagi Tapi Datanya Hanya Yang boleh Dilihat Manager 1 Yaitu Tahun 91 Dan 90 Kalau Manager 2 Tahun 2003 Dan 92 Oke Sebenernya Masih Banyak Sekali Yang Bisa Didemokan Tapi Mungkin Itu Membuka Sedikit Lawasan Kita Tentang Power BI Dan Apa Yang Bisa Dilakukan Power BI Semoga Bermanfaat Buat Teman Teman Stream Analytic Job Ya Mungkin Demo Stream Analytic Nanti Aja Kapan Kapan Di Sesi Selanjutnya Terima 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 Kasi Kalau Ada Pertanyaan Tulis Aja Di Komen Bawa Atau Tanya Di Facebook Saya Semoga Bermanfaat Ya Semoga Perkenalan Ini Membuat Kita Semakin Mengerti Tentang Power BI Terima Terima Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sukses developer lokal Terima kasih telah menonton